Pemirsa sebanyak 32, TPS atau tempat pemungutan suara di wilayah pesisir Timur Jambi akan dipindahkan. Pemindahan dilakukan karena lokasi TPS yang berada di kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat ini kondisinya terendam banjir. Masih tingginya intensitas hujan mengakibatkan air sungai Batanghari meluap dan menggenangi kawasan di wilayah pesisir Timur Jambi. Tidak hanya rumah dan sejumlah fasilitas umumen terendam banjir, 32 TPS di kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini juga ikut terendam. Komisi Pemilihan Umum Setempat telah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kecamatan Berbak untuk memindahkan 32 TPS yang masuk kategori rawan bencana maupun sulit diakses masyarakat. Pemindahan untuk mengantisipasi resiko kembali terjadinya gangguan yang dapat menghambat jalan dan pemilihan dalam pemilu pada 14 Februari 2024. Ada pun lokasi TPS yang terendam banjir berada di 5 desa dan 1 kelurahan, yaitu Desa Rantau Makmur, Telago Limu, Rawasari, Sungai Rambut, Rasau Desa, dan Kelurahan Simpang. Kami sudah mitigasi itu dan sudah mendata perhari. Perhari kami laporkan ke provinsi dan meminta PPK dan PPS untuk mencari tempat lain selain yang tempat kejadian banjir. Terutama di Kecamatan Berbak itu masih ada hampir lima puluhan TPS yang masih tergenang air gitu dan itu dipastikan pindah tempat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.